Jangan pernah tarik dirimu dari pelayanan, jangan pernah ngambek karena pelayanan, jangan pernah menyesal untuk semua yang kamu kerjakan di dalam pelayanan. Mengapa saya harus sampaikan demikian? Karena sesungguhnya yang kau melakukan itu tidak pernah kecuali di atas dasar Yesus. Saya mau sampaikan hari ini dengan penuh kerana hati. Jika kamu pernah kecewa dengan pemimpin rohani, mulai hari ini bangun dari kelemahan itu. Dan pandang Kristus, mulai hari ini jangan lihat satupun manusia di dunia ini yang dapat dijadikan sebagai figur utama dalam keberimanan. Hanya Yesus yang sempurna, yang tidak bercacat, yang tidak bercelah. Kita membangun penyebab daripada kehidupan kita di dalam pengiringan pelayanan, apapun juga hanya karena Kristus. Istilah yang ketiga terkait dengan tumbuh karena Kristus ini menarik sekali adalah istilah teguh. Dalam Nazgah Yunani menggunakan kata beba iu minui. Artinya, stabilis. Teguh. Teguh artinya kuat dalam pengajaran. Ini istilah agama disampaikan oleh Rasul Paulus. Pengajaran itu membuat kita teguh. Kenapa 2 Timotius 3, 16-17 terkata? Segala tulisan yang dilahamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, hingga tiap-tiap orang percaya diperlengkapi perbuatan baik. Saya terlalu yakin ketika Anda ada di Zoom yang sama ini, bersama-sama dengan saya, sesungguhnya Anda diberkati, iman Anda semakin diteguhkan. Di waktu yang sama, iblis setan, rojat, kuasa kegelapan tidak bisa mengganggu mengusik kehidupan Anda karena Anda sedang connect dengan sorga atau dengan Allah itu sendiri. Jadi, saudara, kita perlu teguh di dalam pengajaran. Itu sebabnya di dalam gereja, Bapak Ibu. Semangat untuk melayani itu penting. Tetapi kita tidak lagi bisa berorientasi pada yang namanya abuse spiritual. Saya tidak bermaksud merendahkan pelayanan-pelayanan yang hanya menyentuh pada perasaan atau pengalaman-pengalaman spiritual. It's good, itu baik, tetapi kita tidak bisa menjadikan itu segala-galanya. Orang percaya harus mencintai firman Tuhan, memahami firman Tuhan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, bukan lagi secara asal-asalan. Yang saya mau sampaikan kepada kita mungkin tidak berlebihan. Anda semua harus menjadi pendeta. Minimal menjadi pendeta bagi diri sendiri. Kemudian menjadi pendeta di dalam komunitas keluarga. Kalaupun dipanggil khusus untuk menjadi pendeta di dalam lokal church, puji Tuhan. Ini harus kita lakukan sebagai orang percaya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kita harus hidup dalam pengajaran firman Tuhan. Bangun pagi, baca firman Tuhan. Jika malam hari masih ada waktu, kita baca firman Tuhan. Di tengah-tengah antara kita quit time dan tidur, mungkin masih ada waktu seperti ini kita mulai jam 4 bersama, maka kita perlu merenungkan firman Tuhan. Mengapa ini penting Bapak Ibu? Karena kita tahu, kita tidak bisa menjadi orang Kristen yang kanak-kanak loh-rohani lagi. Kita tidak bisa menjadi orang Kristen yang dibawa oleh arus-arus pengajaran sesat, sekalipun tampaknya itu luar biasa diajarkan oleh orang-orang yang punya wibawa, punya karisma, pengikutnya banyak. Sudah, kita sudah capek tinggal di Jabodetabek ini dengan berbagai keanehan-keanehan yang muncul di dalam pelayanan atau pengiringan kita kepada Tuhan. Kita harus ambil keputusan bersama-sama, mendisiplin diri, belajar firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan yang sekolah teologi, dari latar belakang sekolah teologi yang bagus. Bukan bermaksud membuat kita merendahkan hamba-hamba Tuhan lainnya. Tidak, tapi izinkan rana, area, ataupun juga hal yang sangat urgent ini diberikan kepada orang-orang yang berkompeten untuk mengajarkan firman dengan baik. Teguh membuat kita sebagai orang percaya menjadi baik. Teguh di dalam Tuhan membuat kita sebagai orang percaya menjadi berhasil. Ayat 7 bagian C menyatakan, Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Karena Kristus unggul, sudara, dan kita ada di dalam dia. Kita harus bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan dan tidak mengikuti ajaran-ajaran yang lain, ataupun ajaran-ajaran yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Bapak-Ibu indekasi Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi sangat penting, menjadi sangat krusial bagi kita sebagai orang percaya. Nah, Paulus Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, tidak hanya berbicara bahwa orang yang dewasa di dalam Kristus adalah orang yang tetap di dalam Kristus. Sekali percaya Yesus, sekali untuk selama-lamanya tidak meninggalkan Kristus, apapun juga resikonya, apapun tantangan kesulitan-kesulitan yang dihadapi di dunia ini. Kemudian setiap orang percaya itu untuk dewasa harus bertumbuh karena Kristus dengan cara berakar, artinya menjadikan Kristus penyebab segala sesuatu. Penyebab dia mengiring Tuhan, penyebab dia membangun rumah tangga, penyebab dia bekerja, penyebab dia melayani pekerjaan Tuhan. Kemudian dibangun di atas dia, dia bertumbuh di dalam pemahaman pengertian yang benar akan firman Tuhan. Dia bergantung sepenuhnya kepada Allah, dia juga tidak boleh melupakan yang namanya terima kasih kepada Kristus. Jadi saya mencoba untuk menyederhanakan dewasa di dalam Kristus dengan tiga T. T yang pertama tetap, T yang kedua tumbuh, T yang ketiga terima kasih. Terima kasih kepada Kristus, ini menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Pada ayat yang ketujuh dikatakan, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Inilah syukur ini Bapak Ibu dalam naskah Yunani menggunakan kata periseuntes, artinya abounding, melimpah syukur. Hati yang melimpah dengan syukur karena adanya kepastian pengampunan dosa. Kepastian hidup kekal dan iman yang semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Pengucapan syukur juga menjadikan setiap orang di dalam Kristus akan membuktikan adanya hadirat Allah di dalam hidupnya. Bersyukur, berterima kasih, bukan hanya menjelaskan kata-kata yang kita naikkan kepada Tuhan. Tetapi kemampuan untuk menerima apa yang ada dengan segala keterbatasan sekalipun. Ya saya kira kalau semakin diberkati, puji Tuhan lah ya. Bersyukur artinya percaya bahwa apa yang terjadi dalam kehidupannya adalah merupakan anugerah. Tuhan sudah bekerja, berkarya secara luar biasa. Bersyukur menunjukkan bahwa seseorang dewasa di dalam Kristus. Sebab ucapan syukur tidak bisa dinaikkan atau dinyatakan oleh orang yang tidak dewasa. Hanya orang yang dewasa rohani yang mampu melihat segala sesuatu dengan baik, dengan rasa syukur. Bapak itu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan cerita di dalam Alkitab anak yang hilang. Ketika hendak kembali kepada bapaknya, maka dia tidak memposisikan diri sebagai anak. Dia memposisikan diri sebagai abdi ataupun memposisikan diri sebagai hamba. Komitmennya cuma satu ketika dia diterima lagi oleh bapaknya. Cerita anak yang hilang itu sebenarnya penekanannya ingin menjelaskan kepada kita bahwa orang bersyukur. Itu sebabnya syukur itu ditunjukkan dengan kita memberikan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya sekarang. Berterima kasih kepada Tuhan itu apa yang bisa kita lakukan? Lakukan sesuatu selagi kamu bisa. Apa itu? Mengabdi kepada Tuhan. Hidup tidak selalu harus melihat ke atas. Terkadang kita harus seseringkali melihat ke bawah. Masih banyak orang yang kurang beruntung. Artinya kita menjadi orang yang sangat beruntung dibandingkan dengan orang lain. Ketika engkau selalu melihat ke atas, hati-hati. Kenapa ada orang yang menjadi kecewa? Karena kamu selalu melihat orang yang di atas dan ingin selalu mendahuli orang yang di atas itu. Kita harus juga melihat ke bawah. Nah orang yang bersyukur itu seperti apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus? Perhatikan baik-baik. Ada dua. Yang pertama dia nyumen. Sadar. Betul-betul bahwa dirinya adalah manusia baru. 2 Korintus 5.17 berkata, Jadi siapa yang ada dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi dia menjadi manusia baru. Itu orang yang bersyukur. Dan sadar bahwa itu bukan hanya pernyataan Alkitab tetapi melekat di dalam dirinya. Kalau setiga dan lapan berkata, jelas sekali. Tetapi sekarang sebagai manusia baru, buanglah semuanya. Yaitu marah, geram, kejahatan, pitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuan. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengatauan yang benar tentang gambar kalitab. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi. Orang bersunat atau orang tak bersunat. Orang barbar atau skit. Budak atau orang merdeka tetapi Kristus adalah semua yang di dalam diri. New man berbicara tentang manusia baru membuang manusia lama. Gini Bapak Ibu ya. Ada orang berpikir bahwa yang disebut dengan manusia baru itu adalah percampuran atau sinkritis antara yang lama dengan yang baru. Bukan. Yang baru itu betul-betul baru, yang lama itu dibuat. Jadi ini bukan tambal sulam. Tetapi betul-betul ada yang baru. Yang disebut buang ini, buanglah semuanya itu pada kolose pasal 38. Buang dan jangan ambil kembali. Terkadang di dalam kehidupan kita ada yang namanya dosa kesayangan. Saya jelaskan ini ya. Mungkin Anda kaget mendengarkan istilah ini. Dosa kesayangan. Adalah dosa yang dibuang dan diambil lagi. Apa dosa kesayangan itu? Salah satunya suka menipu. Setelah dia mendapatkan apa yang dia harapkan, dia tidak konsisten dengan apa yang menjadi pernyataan semula. Sekalipun ada argumentasi-argumentasi yang dibangun. Tetapi semua orang tahu bahwa inkonsisten itu adalah dosa. Itu ada dan sangat mungkin terjadi pada setiap orang. Dan menjadi dosa kesayangan. Apalagi dosa bohong. Dosa bohong itu terkadang menjadi dosa kesayangan. Kenapa? Rasanya kalau tidak bohong, kurang menarik cerita atau diskusinya. Menjadi menarik cerita atau diskusinya kalau ada bohongnya. Kenapa? Itu bumbu katanya. Seperti masakan kalau tidak ada bumbunya tidak enak. Wow, bahaya. Dosa kesayangan. Dosa bohong. Saya tidak perlu menjelaskan lagi. Tetapi kita bisa menghadap Tuhan dan berkata secara jujur. Tuhan aku menghadap padamu pada siang hari ini atau sore hari ini. Dengan hati terbuka aku masih menyimpan dosa-dosa kesayangan. Dan Tuhan tolong aku. Aku susah membuatnya karena aku sudah nyaman. Itu sudah menjadi gaya hidupku. Tetapi dalam anugeramu setelah aku mendengarkan firman. Hari ini hatiku dijama. Dan aku mau berubah. Katakan kepada Tuhan di dalam doamu. Satu, inilah dosa kesayanganku. Dua, tiga, empat. Tuhan aku membuang semua dosa ini dan tidak mengambilnya. Jangan pernah lihat lagi. Dan jangan pernah cari lagi. Apalagi menyimpan dosa yang sudah pernah kamu buang. Yang dimaksudkan dengan buang di sini. Sekali membuang, tidak pernah melihat, melirik, atau mengambilnya lagi. Dan sebaliknya saudara, mengenakan manusia lama. Itu melekat, menyatu dengan tubuh. Bukan hanya bersifat sewaktu-waktu. Yang kedua, bersyukur itu artinya melayaninya Bapak Ibu. Melayani Tuhan. Nah, saya masih kurang yakin kalau ada orang itu ngomongnya rohani. Ngomongnya pengetahuan Alkitabnya banyak. Perilakunya bagus. Tetapi tidak mau andil atau terlibat di dalam pelayanan. Saya ragu. Kenapa? Karena orang percaya, yang bersyukur, selain ditunjukkan dengan gaya hidup sebagai orang yang nyumen manusia baru. Maka hal yang kedua adalah melayani. Kenapa? Karena level melayani adalah level tertinggi dalam kehidupan orang Kristen. Yesus datang untuk melayani, bahkan menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita perhatikan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita harus melayani Tuhan. Melayanilah kita. Walaupun kita terkadang mengalami banyak kendala, kesulitan, baik dari diri kita sendiri maupun keluarga kita. Kita harus mampu memanage emosi, mampu memanage tanggung jawab keluarga, mampu memanage pekerjaan, mampu memanage lainnya. Jangan pernah berpikir, nanti ada waktu baru saya melayani. Maka kamu tidak akan pernah mendapatkan kesempatan itu. Karena kamu memang tidak berkomitmen untuk menyediakan waktu untuk melayani Tuhan. Saya mendaftarkan. Ada tiga hal yang harus kita lakukan ketika kita melayani Tuhan. Apa itu, Bapak Ibu? Yang pertama, harus memiliki kerendahan hati. Kisah Rasul 20.19 berkata, Dan dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan ini, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Itu pernyataan Rasul Paulus. Melayani Tuhan dengan mencucurkan air mata. Bahkan nyaris dibunuh oleh orang Yahudi karena Yesus. Karena Paulus melayani Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, dia tetap bertahan dan tidak melakukan perlawanan. Air mata itu menjadi sesuatu yang menarik, yang bernilai, yang luar biasa. Kenapa? Karena dia tetap bertahan di dalam pelayanan. Hari ini saya mau tanya kepada kita semua. Apakah kita pernah menangis di dalam pelayanan oleh karena orang tidak cocok dengan kita? Apakah kita pernah menangis di dalam pelayanan oleh karena kita direndahkan? Apakah kita pernah menangis di dalam pelayanan karena kita ditolak? Atau sebaliknya kita menjadi pencipta bagi orang yang punya hati tulus dalam pelayanan, mengakibatkan mereka mengeluarkan air mata. Itu satu kesalahan yang harus diperbaiki di dalam kehidupan kita. Sudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai orang yang dewasa harus selalu mengalah. Sebagai orang yang dewasa harus mampu menerima apa yang orang lain kerjakan ataupun melakukan terhadap diri kita. Artinya, semua harus dilihat di dalam kesempatan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Melayanilah dengan rendah hati. Di kantor kamu boleh bos. Bos apapun juga. Pimpinan tertinggi. Tetapi ketika kamu di dalam gereja, maka kamu tidak lebih daripada sekedar seorang hamba Tuhan. Mengapa? Karena tidak seorang pun yang berkenan layak di mata Allah melayani tidak dengan kerendahan hati. Kalau Kristus saja dengan rendah hati meninggalkan sorga, kemudian menjadi manusia hidup dalam kehidupan yang sangat sederhana, bahkan hidup dalam kondisi yang sangat mengenaskan, itu dilakukan karena cinta. Maka saya mau katakan hari ini. Ketika kamu ada dalam pelayanan, jangan pernah bawa jabatanmu sebagai company, owner dari satu perusahaan. Pimpinan dari satu sekolah tinggi teologi. Orang top dalam satu gereja. Ingat, kamu tidak lebih bersama-sama dengan orang percaya lainnya adalah haba. Itulah yang disebut dengan rendah hati. Nah yang kedua, melayani dengan segenap hati. Roma 1 ayat 9 berkata, Karena Allah yang kulayani dalam hatiku, dalam pemberitan Injil anaknya, adalah saksiku bahwa dalam doaku, aku selalu mengingat kamu. Melayani dengan segenap hati. Segenap hati artinya tanpa pamrih. Segenap hati artinya tidak menuntut balas. Segenap hati artinya, dia melakukan dengan penuh kesungguhan. Nah Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Roma, dia melayani segenap hati untuk memberitakan Injil. Pelayanan tidak bisa dikakulasi. Walaupun seorang pelayan hidup dari pelayanan. Walaupun seorang hamba Tuhan, hidup dari pemberitaan firman Allah. Tetapi tidak bisa disamakan nilainya dengan rupiah ketika orang bekerja di satu company yang besar, menduduki posisi yang strategis, dengan upah yang lebih besar atau lebih banyak. Itulah yang disebut dengan apa? Melayani dengan segenap hati. All out. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mau menyampaikan, terutama kepada pelayan-pelayan Tuhan, guru sekolah minggu. Saya tahu Anda adalah volunteer di dalam gereja. Karena pada umumnya guru sekolah minggu adalah volunteer. Usher adalah volunteer. Collectan adalah volunteer. Yang menyampaikan pengumuman announcement di dalam gereja adalah volunteer. Bahkan mungkin di gereja Anda diberi jabatan adalah volunteer. Tapi dengarkan saya baik-baik. Bukan karena Anda volunteer, maka Anda mengerjakan semuanya itu dengan kualitas terendah atau asal-asalan. Itu merupakan kekeliruan atau kesalahan. Mengapa saya katakan demikian? Iya. Karena Anda sedang melayani raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala raja. Yang sudah memberikan hidupnya, mati di atas kayu salib. Jika Anda seorang guru sekolah minggu merasa bersalah dan berdosa lah jika persiapanmu tidak matang ketika engkau menyampaikan atau mengajar di dalam kelas. Jika seorang asyur merasa bertanggung jawab lah untuk senyum, untuk menyapa, untuk berdandan dengan rapi begitu rupa. Sehingga ketika bersalaman dengan orang di gereja, orang itu hatinya kesentuh karena sikap Anda yang begitu ramah. Membuat orang itu merasa diperhatikan, merasa nyaman, merasa home di gereja, dan dia datang kembali. Ini penting bagi kita. Lakukan dengan segenap hati, bukan masalah-masalah. Melayani bukan hanya rendah hati, segenap hati, tetapi juga Alkitab menjelaskan harus dengan excited, harus dengan roh yang menyala-nyala. Roma pasal 12 ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi dengan melayani itu, kita mendapatkan kesempatan kembali membaharui atau membakar spirit kita. Menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh, yang seolah-olah waktu sudah habis dan tidak banyak lagi, itu sebabnya kita harus melayani. Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan, artinya ada satu semangat kemauan yang luar biasa. Kenapa? Karena kita sadar, karena kita paham bahwa kita sudah diselamatkan di dalam Kristus. Kita mau melayani dia dengan sungguh-sungguh, Bapak, Ibu. Jangan lagi dengan merasa lemah, merasa tidak berdaya, mudah tersinggung, angot-angotan. Tidak bisa, saudara-saudara. Kita harus melayani dengan komitmen yang kuat. Sebagai seorang pengkotbah, harus mempersiapkan kotbah dengan sungguh-sungguh. Bukan lagi berkata, Tuhan, aku tahu, masih ada waktu, satu bulan lagi, kesempatan untuk mempersiapkan diri, melayani firmanmu. Kemudian, satu minggu berlalu, Tuhan, masih ada, tiga minggu lagi, Tuhan, persiapan untuk menyampaikan firmanmu. Kemudian minggu depan, Tuhan, masih ada lagi kesempatan, dua minggu untuk mempersiapkan kotbah. Ini tidak disiapin-siapin kotbahnya, saudara. Kemudian, satu minggu lagi, dia berkata, Tuhan, masih ada satu minggu waktu untuk mempersiapkan kotbah. Maka, habislah waktu. Tinggal tiga hari, Bapak, Ibu, untuk persiapan kotbah. Dan dia berkata, Tuhan, aku akan menggunakan waktu dengan sungguh-sungguh untuk mempersiapkan kotbah sebagai tanggung jawab moral. Kemudian, Bapak, Ibu, di dalam waktu tiga hari itu, maka, dua hari sebelumnya, dia kedatangan tamu, keluarganya dari luar kota, dia harus layani. Dia berkata lagi, Tuhan, aku tahu, anugerahmu tetap ada, dan engkau pasti buat mujijat. Masih ada dua hari lagi, Tuhan, aku mau persiapan kotbah. Eh! Satu hari lagi sebelumnya, saudara, di dalam dua hari itu, ada kepentingan, dia harus kebang. Urusannya lama, dan tersitalah waktu, tinggal satu hari. Dan di dalam satu hari itu juga, saudara, ternyata dia ada kesibukan lain, harus cuci mobil, dan lain sebagainya. Maka, di waktu yang singkat itu, dia berkata demikian, Oroh Kudus, engkau tahu, aku sangat mengharapkan, dan mengandalkan, engkau percaya pada mujijatmu. Engkau satu-satunya, tidak ada yang lain. Tuhan, aku tidak pernah lagi mengandalkan, hikmat pengertian manusia, dan aku percaya Tuhan, bahwa engkau pakai hambamu, dengan kuasa kekuatanmu. Engkau sangat paham Tuhan, hambamu ini Tuhan, tidak ada kesempatan lagi, untuk menyiapkan kotbah, dan hamba berdoa pakai, dengan kuasa kekuatanmu. Saya mau sampaikan kepada Anda, ini kekeliruan. Karena ini adalah hamba Tuhan, yang tidak melayani, dengan segenap hati, tidak melayani, dengan persiapan yang menyala-nyala. Bapak Ibu yang dikasih Tunis Kristus, saya tidak perlu berikan contoh-contoh lain lagi, saya kira cukup. Empat kata dalam ayat tujuh ini, menunjukkan ciri dewasa Romo. Erizomene, artinya rute berakar. Yang kedua, Epoiko Domou Minoi, artinya build up, atau dibangun. Yang ketiga, Beba Yoi, Beba Umenoi, artinya stabil, stabil, teguh. Yang keempat, Perisontes, artinya abounding, melimpah, atau syukur. Menarik sekali, bahwa keempat kata ini, adalah merupakan, kata kerja partisip, Bapak Ibu. Apa artinya kata kerja partisip? Kata kerja partisip ini, ingin menjelaskan, bahwa sesuatu, harus dikerjakan secara bersamaan, dan tidak boleh, diabaikan. Berakar, dibangun, bertambah teguh, dan bersyukur, harus dikerjakan, secara bersama-sama, dan tidak boleh, ada yang diabaikan. Hari ini pemberitan firman Tuhan, merupakan, hari terakhir, dalam seri, tujuh langkah, Kristen Sejati. Saya percaya, Anda sangat paham, yang namanya merdeka, di dalam Kristus. Sangat paham, dimuridkan bagi Kristus. Sangat paham, hidup berpusatkan Kristus. Sangat paham, bertumbuh di dalam Kristus. Sangat paham, bersaksi tentang Kristus. Sangat paham, melayani, Tuhan Yesus Kristus. Maka saatnya, kita dewasa, di dalam Kristus. Tiga kualifikasi, yang tidak boleh kita lupakan, dengan tiga T. Pertama, tetap, di dalam Kristus. Sekali Yesus, sekali untuk selama-lamanya, apapun resiko. Yang kedua, tumbuh, karena Kristus. Dengan cara berakar, artinya, Bapak Ibu yang dikasih, Tuhan Yesus Kristus, bergantung sepenuhnya kepada Kristus. Dibangun, artinya, menjadikan Kristus, sebagai fondasi, dalam segala sesuatu, untuk hidupnya. Teguh, artinya, dia cenderung, merenungkan firman Tuhan. Yang terakhir, adalah, berterima kasih. Kenapa kita harus berterima kasih? Bagaimana caranya, kita berterima kasih? Dengan menunjukkan, manusia baru. Dengan menunjukkan, kita melayani, Tuhan Raja di atas segala Raja. Mari kita berdoa. Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur, untuk anugerahmu yang luar biasa, Tuhan. Dalam kesempatan ini, kami semua anak-anakmu, bisa mengikuti, seri, kotba, tujuh langkah, Kristen Sejati. Dan hari ini merupakan, hari terakhir, kelima, daripada, tujuh langkah, Kristen Sejati itu, adalah, dewasa, di dalam Kristus. Dan kami berdoa, Tuhan, bahwa ini betul-betul, bukan lagi menjadi pelajaran, atau pemahaman, yang berulang-ulang kami dengarkan, atau kami renungkan, tetapi terlihat di dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah kami menjadi orang Kristen yang dewasa. Kami tidak akan menukar engkau, sebagai juruselamat, dengan apapun juga, di dalam kehidupan kami. Dan kami akan belajar, terus melihat, Tuhan ada dan tidak pernah meninggalkan, iman kami, di dalam kesustahan, apapun juga. Tidak ada sesuatu yang lebih menarik, daripada engkau. Tidak ada sesuatu yang bisa disamakan dengan engkau. Dan tidak ada yang bisa menggantikan engkau, di dalam kehidupan kami, ya Allah. Engkau yang pertama, dan segala-galanya. Karena kami tahu, anugerah terbesar, telah membuat kami ditemukan oleh engkau, menjadi anak-anakmu. Dan kepastian pengangkatan gereja itu akan terjadi, di mana kami akan bersama dengan engkau, di sorga, bahkan di dalam kekekalan. Tuhan kami berdoa, agar kami menjadi orang Kristen yang tumbuh, tidak anak-anak rohani, tidak ngambek lagi, tidak mudah marah, tidak mudah curiga, tidak mudah tersinggung. Integritas kami terlihat, loyalitas kami terlihat, kami dipercaya, kami bisa diandalkan. Kami Tuhan ori, baik apa yang kami katakan, sama dengan apa yang kami ucapkan. Orang tidak akan pernah tertipu, dengan gaya bicara kami, ataupun pendetang kami. Orang akan selalu menjadi puas, dan berkata, betul kami orang Kristen yang sejati. Tuhan kami berdoa, agar kami bertumbuh, Tuhan berakar di dalam engkau, agar semakin bergantung dan berharap, sebab kami tahu, pengharapan kami hanya engkau, dan kami akan menjadi aman, karena kami membuang semua pengharapan kami, meletakkannya, menjangkarkannya, kepada Kristus Yesus Tuhan saja. Tuhan kami berdoa juga, agar kami menjadi orang percaya Tuhan, yang sungguh-sungguh ya Allah, dibangun di atas kebenaran firmanmu Tuhan. Kami berdoa, bahwa kami harus banyak belajar, merenungkan firmanmu. Kami berdoa, agar kami mencintai firmanmu. Kami membuka diri, terhadap pengertian, pengetahuan, ataupun pemahaman. Sebab kami tahu, itu bertebaran di mana-mana, dan kami tidak menjadi orang Kristen yang sesat, atau orang Kristen yang terlalu fanatik, terhadap satu pemahaman, yang sebenarnya, kami sendiri belum bisa mempertanggungjawabkannya. Tuhan kami berdoa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, agar sungguh-sungguh Tuhan, kami membangun kehidupan kami Tuhan, hanya di atas engkau saja. Tuhan, ketika kami rumah tangga, kami membangunnya dengan dasar engkau. Ketika kami bekerja, kami membangunnya di atas dasar engkau. Ketika kami melayani, kami membangunnya di atas engkau. Tidak ada sesuatu yang kami kerjakan, jika tidak dibangun, atau disebabkan berkaca, atau melihat berpatokan hanya kepada Kristus Yesus Tuhan saja. Tuhan, kami bersyukur untuk kepastian hidup yang kekal. Kami bersyukur untuk pertumbuhan rohani yang terus engkau kerjakan. Dan kami tahu, Tuhan, bahwa kami akan mengalami kepenuhan Kristus. Kami akan menunjukkan Kristus di dalam kehidupan kami, sebagai orang percaya. Tuhan, kami berdoa, agar sungguh-sungguh kami mengalami perubahan. Manusia baru bukan slogan pemahaman atau sesuatu yang kami sering ucapkan dan seenak kami ataupun cenderung kami dengar, tetapi terbukti di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami berdoa ya, Bapak, di dalam nama Om Yesus, agar hati kami dipenuhi panggilan untuk melayani. Dengan penukernan hati Tuhan, kami melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami melayani Engkau, Tuhan, dengan excited, dengan roh yang menyala-nyala. Terima kasih Tuhan, kami puas. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk semua yang Kau kerjakan. Selama tujuh pertemuan ini, Engkau baik, hebat, dasar, dan luar biasa. Kami memahami pemahaman yang komprehensif, ataupun kohesif, karena Tuhan membuat kami menjadi orang Kristen yang sejati. Dalam kesempatan ini, Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan, yang tidak lama lagi akan merayakan 17 Agustus. Kami berdoa, agar waktu-waktu ini bisa digunakan dengan baik. Kami mengisi kemerdekaan ini dengan baik. Baik, Tuhan, kami berjaga-jaga, berhati-hati di tengah-tengah COVID-19 ini. Lindungi, protek kami, Tuhan. Jamah kami dengan kuasa, menghungkus dengan darahmu, agar tidak tersentuh dengan virus ini. Sembari kami juga tetap berjaga-jaga, melakukan protokol dengan baik. Tidak lengah ataupun juga menjadi bergabah. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, semua peserta yang mengikuti Zoom ini, baik melalui waktu yang sama, Tuhan, maupun juga Tuhan lewat live streaming, kami berdoa diberkati. Diberkati referen Dr. Gunadi, Tuhan yang memfasilitasi. Biar engkau memberikan sukacita, damai, ketenangan, hati yang melekat berpaut kepada Allah. Selalu melihat panggilan nilai melebih segala sesuatunya. Engkau menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga, keluarga, pelayanan, ataupun juga pekerjaan yang Tuhan percayakan. Kami percaya, engkau menolong hambamu dengan caramu, engkau memuliakan dan mengangkatnya. Kami percaya, engkau menyatakan anugerah kebaikan kasih sayangmu. Apapun menjadi kepentingan, keperluannya Allah menyediakan, memberikan kesehatan, pengurapanmu yang hebat, turun atasnya. Terima kasih, Tuhan. Kami bersyukur, biarlah kami semakin menjadi orang Kristen yang dewasa. Kami berdoa anugerah kemurahanmu nyata atas kami. Tuhan, kami berdoa rumah tangga kami dilindungi oleh darah Yesus, sehingga kebahagiaan, sukacita, damai, tenang, keharmonis, dan kebahagiaan terjadi dalam keluarga kami. Suami, istri, anak, anak mantu, cucu, semuanya dalam kasih sayang kebaikan, Tuhan. Semuanya sehat-sehat karena Tuhan memberikan kesehatan dan kami mensyukuinya, Tuhan, karena engkau melakukan mengerjakannya bagi kami. Kami semua tidak ada yang menjadi miskin, hina, papa, kiri, melarat. Tetapi kami, Tuhan, diberkati. Kami berkecukupan, bahkan Tuhan memberkati kami berkelimpahan sebagai kesaksian yang hidup bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Tuhan selalu menjaga, memelihara. Tuhan, kami berdoa semua investasi, aset, rumah, mobil, kendaraan, apapun yang ada. Tuhan tetap jaga. Tidak ada yang hilang dicuri rusak ataupun juga diambil ataupun juga hancur sebab Tuhan menjaga, memelihara dengan cinta kasih sayangnya. Dan kami percaya semuanya itu digunakan untuk hormat kemuliaan bagi papa di surga. Tuhan, kami bersyukur siapapun kami yang masih mendapatkan kesempatan hidup di bumi ini dan ingin berbuat sesuatu. Tuhan, kami berdoa biar yang kau menguatkan meneguhkan yang kau buka jalan buat semuanya menjadi indah dan kasih karung yang melimpah bagi kami semua. Terpuji namun berkati Pastor Peter yang menjadi host kami selama ini dimanapun dia berada hati pikiran, perasaan, kehendak keluarganya diberkati Tuhan anugerah kasih sayangmu bersama dan tidak pernah meninggalkan kami. Siapapun yang bersama-sama dengan kami Tuhan baik sahabat-sahabat kami di Indonesia maupun juga yang di luar negeri seperti Pak Edwin dan teman-teman yang lainnya semua dalam kebaikan kasih sayang dan berkat Tuhan yang luar biasa. Kami memuji engkau memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan dengarkan doa kami. Kerjakan jauh lebih banyak dari apa yang kami harapkan dikirkan doakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Saya serahkan selanjutnya kepada Bapak Peter. Yang kecil itu. Bapak Peter lagi rupanya. Oke. Oh begitu. Ada tanya-jawab? Ada tanya-jawab cuman ini powerpoint-nya ditutup aja ya Pak. Oh sorry, sorry, sorry. Terima kasih. Bapak Peter, silahkan. Nah sip. Thank you. Salam. Salam Pak Dr. Anas. Oh puji terima kasih. Yuk kami lagi di hospital dia. Ada yang Albert Sitorus dari Sorong yang sudah berbulan-bulan di Jakarta. Kita tolong bantu doa karena yang disebut apa? Lekemia. Kami sudah berbulan-bulan juga ketemuan ini Albert. Halo Albert. Halo Albert. Ini Pak Dr. Hanas. Ada Bapak. Ya. Jadi kalau kelekemia jadi kalau dia kena kemoterapi semua rambutnya rontok. Rontok ya. Kita bantu doa karena sudah berbulan-bulan. Namanya siapa? Albet ya? Semua yang ada di situ Pak. Kita berdoa bersama-sama dulu ya. Kita belajar kelas 3 SMC Sorong. Kita berdoa buat Albert Sitorus ataupun mengambil keputusan itu.